Selamat berjumpa kembali Untuk kuliah online Dari materi Mata kuliah animasi 2 Masih Membicarakan masalah animasi Jadi sebelum Saya lanjutkan untuk yang Sekarang Saya memberikan dulu penjelasan yang kemarin Di dalam pembuatan Atau Rancang animasi Kemarin sampai pada Penggunaan Kalau tidak salah penggunaan bond Kemarin Masih di bond yaitu bond dinamik Kemudian ada Lock bond Mengunci Kemudian ada Yang namanya Relasi bond Jadi khusus Kalau ada beberapa Efek Jika Tulang digerakkan Maka tulang yang lain akan Berpengaruh Nah itu kemarin Yang dinamakan dengan Lock bond dan lain sebagainya Dan nanti untuk hari ini Saya cuma Memberikan Semacam Pengetahuan saja Jadi Tidak menggunakan Hari ini Saya tidak menggunakan Yang namanya Apa itu Anim pro nya Sebenarnya Sebenarnya Materi ini Pernah saya Berikan di saat Mata kuliah animasi Satu di awal Cuma kemarin Di animasi Satu Awalnya Cuma Hanya sekilas saja Yang penting Anda Ber Menganut Dari Apa yang dinamakan Dengan Prinsip-prinsip Animasi Nah untuk hari ini Saya akan mengulas Lebih jauh Sekaligus Saya yang memberikan Contoh Oh yang namanya Prinsip animasi Kemarin Sudah Mungkin sudah jelas Mengenai prinsip animasi Ini ada 12 prinsip Yang saya kenalkan Jadi Syarat-syarat Kalau Untuk Membuat Yang namanya Animasi Ada 12 prinsip Untuk Menganimasikan Nah Nanti untuk Penggunaannya Ya harus Ditekankan Penggunaan ini Tapi yang paling pokok Nanti Bagi seorang Animator Nah Bagi seorang Animator Harus Mempunyai Komitmen Yaitu Membuat Karakter Sendiri Nah Artinya Karakter Sendiri Itu Harus Mempunyai Ciri Kas Karakternya Masing-masing Ya Tanpa Harus Meniru Karena Yang Yang jelas Menggambar Karakter Itu Harus Punya Ciri Sendiri Ya Nanti Ada Beberapa Persyaratan Kalau nanti Saya melihat Di dalam Penggunaan Prinsip Animasinya Yang jelas Seperti ini Ya Jadi ada Beberapa Sekarang Saya akan Mulai Dulu Saja Untuk Presentasinya Saya mulai Untuk Presentasi Sudah Sudah Kelihatan Gambar Ini Belum Sudah Sudah Untuk Ronald Sudah Kelihatan Gambarnya Ini Untuk Presentasi PowerPointnya Sudah Sudah Katanya Pak Sudah Ya Matikan Nah Sekarang Sebenarnya Kalau kemarin Ini Sudah Saya Sampaikan Bahwa Prinsip Prinsip Animasi Ini Sudah Saya Berikan Pada Saat Animasi Yang Pertama Karena Penting Bagi Seorang Animator Karena Ini Penting Saya Harus Memberikan Lagi Saya Mengulang Kembali Karena Ada Beberapa Yang Belum Tahu Jadi Prinsipnya Nanti Bagaimana Sekalian Nanti Saya Beritahukan Untuk Masalah Ujian Akhir Semester Seperti Biasa Mesti Saya Berikan Sebuah Project Jadi Project Mu Nanti Ya Mesti Membuat Animasi Ya Animasinya Terserah Panjangnya Berapa Tapi Yang Mempunyai Bercerita Menceritakan Mengenai Apa Tapi Harus Ada Unsur Prinsip Animasi Ini Ya Paling Tidak Minimal Ada Delapan Prinsip Animasi Yang Dimunculkan Ada Delapan Tidak Seluruhnya Prinsip Animasi Digunakan Tapi Nanti Kalau Punyamu Membuat Animasi Atau Karakter Atau Karakter Animasi Terserah Baik Manusia Atau Hewan Dan Sebagainya Boleh Asalkan Nanti Untuk Ceritanya Atau Gerakan Gerakan Karakternya Mempunyai Minimal Delapan Prinsip Animasi Minimal Delapan Nanti Bisa Anda Jelaskan Kalau Masalah Ujian Nanti Bisa Jelaskan Ini Hasilnya Presentasinya Seperti Apa Baik Langsung Saja Ke Prinsip Prinsip Animasi Ini Biar Lebih Jelasnya Kalau Kemarin Cuma Tulisan Tok Kalau Ini Seperti Apa Ada 12 Prinsip Animasi Yang Sudah Ada Ini Ada 12 Solid Drawing Timing Spacing Squash Stretch Anticipation Slow And Slow Arts Secondary Action Follow Trove And Over Action Strike Ahead Action And Pause To Pause Tagging Appeal And Execration Ada 12 Sekarang Saya akan Memberikan Satu Yang Namanya Solid Drawing Ini Yang Namanya Solid Solid Artinya Sesuai Berarti Menggambar Sesuai Dengan Kenyataan Yaitu Dimana Kemampuan Seorang Penggambar Karakter Itu Harus Komitmen Bisa Menggambar Terlihat Seperti Nyata Atau Disampaikan Disini Volumenya Harus Konsisten Artian Konsisten Itu Kalau Misalkan Anda Menggambar Dari Depan Kelihatan Kekar Kemudian Menggambar Dari Samping Kok Kelihatan Tipis Nah Itu Tidak Konsisten Nah Yang Namanya Konsisten Itu Kalau Menggambar Sesuai Dengan Kenyataan Sesuai Dengan Kenyataan Kalau Misalkan Kekar Dari Samping Juga Kekar Dari Belakang Juga Kekar Menengok Kekar Dan Sebagainya Itu Yang Dinamakan Konsisten Terus Menggambar Kalau Misalkan Dia Menggunakan Pakaian Atau Menggunakan Atribut Atribut Posisi Atribut Tersebut Jangan Sampai Berubah Atau Bergeser Tempat Kalau Misalkan Atribut Oh Dia Membawa Topi Atau Dia Membawa Tanda Misalkan Saya Di Dalam Pakaiannya Ada Tanda Ataupun Dia Membawa Payung Yang Mulanya Berpegang Di Tangan Kiri Ada Beberapa Gerakan Sedikit Saja Jangan Sampai Berubah Ke Kanan Atau Berpindah Ke Kanan Secara Cepat Nah Maka Disini Itu Yang Dinamakan Dengan Solid Drawing Nah Contohnya Ini Jadi Sebelum Punyamu Menggambar Atau Memasukkan Kedalam Aplikasi Aplikasinya Itu Cuma Menolong Anda Hanya Membuat Sebuah Animasi Supaya Bisa Digerakkan Tolong Saja Dengan Aplikasi Tapi Kalau Untuk Membuat Karak Sendiri Seharusnya Boleh Kita Membuat Sketch Gambar Sketch Gambarnya Seperti Ini Misalkan Ada Gambar Beruang Gambar Beruang Seperti Itu Macem Macem Ini Dia Konsisten Apa Posisinya Besarnya Dia Tidak Berubah Ukuran Bodi Dari Samping Depan Belakang Ukurannya Tidak Berubah Nah Ini Yang Dinamakan Dengan Konsisten Nah Itu Namanya Solid Drawing Kemudian Kalau Misalkan Diberikan Warna Juga Sama Warnanya Tidak Akan Berubah Atau Bergeser Misalkan Perutnya Warnanya Putih Badanya Yang lainnya Coklat Jangan Sampai Warna Putih Kemudian Membesar Sampai Kedada Kalau Dilihat Di dalam Ini Di perut Nanti Jangan Sampai Membesar Putihnya Itu Di dada Dan sebagainya Nah Itu Yang Namanya Con Sistem Jadi Anda Mencoba Kalau Membuat Animasi Karakternya Sendiri Harus Solid Juga Solid Ya Dari Situ Saja Bisa Dilihat Mulai Dari Samping Depan Belakang Ya Kelihatannya Proporsional Dilihat Dari Segala Sudut Pandangnya Nah Itu Yang Namanya Solid Drawing Ada Yang Tanyakan Dulu Nggak Solid Drawing Ada Ada Yang Lainya Yang Nah Ini Gambarnya Ini Nah Ini Apalagi Yang Ini Bani Bugs Ada Beberapa Jenis Karakter Dia Makan Menoleh Berlari Kepalanya Juga Sama Dia Juga Konsisten Tidak Ada Yang Berubah Tingginya Telinga Pun Juga Sama Tinggi Telinga Kemudian Kalau Telinganya Itu Membelok Kemudian Kembali Lagi Berdiri Tetap Sama Nah Itu Yang Dinamakan Dengan Solid Drawing Nah Ini Gambarnya Jadi Nanti Anda Boleh Mencoba Membuat Karakter Apa Bentuk Apa Terserah Tapi Yang Jelas Harus Seperti Ini Yang Namanya Solid Drawing Gambar Sketnya Dulu Baru Nanti Masukkan Ke Aplikasi Lanjut Ini Nah Sekarang Kita Berpindah Ke Masalah Yang Namanya Kedua Yaitu Timing And Spacing Timing Itu Waktu Pas Kapan Pas Kapan Timing Spacing Itu Jaraknya Pada Saat Event Apa Spacing Jadi Yang Namanya Timing Ini Menentukan Waktunya Kapan Misalkan Di Dalam Contoh Ada Animasi Bula Pantul Ada Animasi Bula Pantul Itu Ada Unsur Timing Dan Spacing Itu Nanti Saya Jelaskan Yang Mana Timing Mana Spacing Nah Ini Tadi Ada Bula Jatuh Pada Saat Bula Jatuh Ketanah Kalau Yang Disini Saya Berikan Nama Poing Kalau Bula Jatuh Poing 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 Itu Bula Jatuh Itu Yang Dinamakan Dengan Timing Berarti Anda Harus Bisa Mengatur Kapan Bula Jatuh Pas Di Tanah Satu Dua Tiga Empat Timing Sementara Jadi Yang Namanya Timing Ini Irama Dari Adanya Suatu Tekanan Di Ketak Pukulan Ini Iramanya Seperti Apa Semakin Namanya Timing Nah Sementara Kalau Spacing Itu Ini Di Saat Bola Memantul Di Udara Membentuk Garis Lengkung Kalau Awas Kalau Bola Jatuh Itu Mesti Dari Udara Terus Melengkung Membentuk Para Bola Ada Kaliannya Bergerak Semakin Lambat Bergerak Semakin Lambat Kalau Ke Atas Otomatis Bergeraknya Bola Semakin Kelambat Dan Bergerak Semakin Cepat Jika Semakin Ke Bawah Kalau Ompak Ini Gravitasi Seperti Itu Kalau Kita Melempar Ke Atas Semakin Melambat Tau Tau Kebawah Juga Semakin Cepat Nah Yang Spicingnya Ini Jadi Timingnya Benda Benda Akan Mudah Apakah Benda Tersebut Berat Atau Ringan Besar Atau Kecil Itu Tujuan Kita Untuk Melihat Aja Pakai Animasi Biar Kelihatan Jadi Tidak Usah Dijelaskan Oh Itu Bola Besar Atau Kecil Otomatis Kalau Bola Besar Maka Gerakannya Kalau Turun Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Bola Yang Kecil Nah Ini Ada Benda Tersebut Bergerak Cepat Atau Lambat Dan Juga Dapat Dengan Mudah Teridimasi Jenis Dari Benda Tersebut Nah Itu Karena Kita Memberikan Timing And Spacing Kalau Kadang-kadang Bolanya Berbeda Dengan Balon Kalau Balon Seperti Apa Berisi Udara Semakin Lama Gerakannya Kalau Yang Namanya Timing Itu Tadi Yang Pas Jatuhnya Di Tanah Nah Itu Namanya Timing Tapi Spacing Itu Antara Jatuh Ketanahnya Di Antara Gerakan Gerakan Yang Di Antara Jatuh Ketanah Itu Yang Namanya Spacing Oke Ada Yang Tanyakan Dulu Sampai Ini Tidak Tanya Aja Gak Bapak Ya Langsung Aja Lancar Nah Disini Ada Kaitannya Dengan Chart Extreme Between Breakdown Passing Nanti Ini Masih Di Dalam Yang Namanya Tadi Timing Dan Passing Ini Biar Nanti Anda Tahu Juga Kita Harus Mengenal Namanya Chart Extreme In Between Ya Ini Seperti Apa Kalau Chart Ini Proses Animasi Sebagai Acuan Para Animator Dalam Menentukan Space Atau Jedet Tiap Gambar Dalam Kesatuan Gambar Sebuah Gerakan Objek Ada Space Untuk Mempunyai Penggambaran Gerak Tiap Space Itu Seperti Apa Jadi Kapan Dia Bergerak Kapan Dia Berhenti Kapan Dia Bergerak Lagi Itu Namanya Chart Seperti Ini Contohnya Ini Ada Sehingga Dapat Disimpulkan Melalui Sebuah Chart Atau Grafiknya Jadi Chart Ini Merupakan Penggambaran Suatu Space Suatu Gerakan Essence Suatu Objek Misalkan Itu Ada Objek Hand Tangan Head Tail Yang Berbeda Beda Ada Cepat Dulu Kemudian Konstan Cepat Lagi Ada Itu Kalau Untuk Tangan Bergoyang Kalau Kepala Konstan Kepala Geleng Konstan Kalau Ekor Kadang Lambat Ke Atas Jatuh Ke Bawah Cepat Untuk Penggambaran Chart Seperti Itu Seperti Ini Chart Untuk Berhasil Gerakan Disamai Ini Supaya Muncul Kesan Slow In Dan Slow Out Kalau Slow Out Melambat Dulu Kemudian Berhenti Kemudian Dari Slow In Slow Out Slow In Jadi Kalau Digambarkan Slow Slow In Itu Dari Tengah Jadi Seperti Ini Angka 1 2 3 Itu Semakin Cepat Berhenti Semakin Lambat Jadi Kalau Di Umpamakan Seperti Ini Slow On Digambarkan Ini 1 2 3 4 5 6 7 Jedanya Itu 4 Jadi Kalau Misalkan Disini 1 2 3 Itu Yang Namanya Slow In Masuk Setelah Dulu Baru Keluar Lagi Itu Namanya Slow Jadi Melambatnya Pada saat Keluar Kalau Ini Melambat Pada saat Dia Masuk Terus Kemudian Ada Jedah Kemudian Melambat Lagi Kemudian Kalau Ekstrim Merupakan Sebuah Gambar Suatu Frame Jadi Perubahan Antara Suatu Rangkaian Gerakan Yang Namanya Ekstrim Itu Dari Awal Sampai Akhir Saja Itu Namanya Ekstrim Kalau Misalkan Kemarin Anda Pernah Menggunakan Flash Ada Gerakan Menggunakan Motion Twin Biasanya Kalau Motion Twin Anda Cuma Menggunakan Crip Frame Tengah Tengahnya Pake Motion Twin Masih Ingat Kira-kira Di Flash Menggunakan Gerakan Menggunakan Motion Twin Atau Twin Motion Motion Twin Jadi Di Awal Seperti Apa Gerakan Terakhir Seperti Apa Itu Namanya Ekstrim Jadi Awalnya Seperti Apa Gerakan Terakhir Seperti Apa Itu Dinamakan Dengan Ekstrim Titik Perubahannya Yang Berbeda Berbeda Kondisi Kondisi Awalnya Satu Kondisi Terakhir Lima Itu Namanya Ekstrim Nah Kalau Di Antara Ekstrim Dengan Ekstrim Itu Yang Dinamakan Dengan In Between Ada Gerakan Perubahan Dari Ekstrim Satu Ke Ekstrim Yang Berikutnya Itu Namanya In Between Jadi Ada Beberapa Sekumpulan Gambar Yang Menghubungkan Antara Gambar Ekstrim Penggambarnya Namanya In Betweener Nah Kalau Misalkan Tadi Saya Gambarkan Kalau Punyamu Pada Saat Awal Ini Awal Gerakannya Akhir Gerakannya Di Lima Maka Kalau Misalkan Anda Mempunyai Sebuah Motion Twin Nah Inilah Yang Dinamakan End Twin Kemarin Kemarin Pada Saat Anda Menggunakan Flash Oh Saya Menggunakan Motion Twin Sampai Beberapa Frame Misalkan Frame 1 Sampai 20 Frame 1 Sebagai Ekstrim 1 Awal Kondisi Awal 20 Di Frame Terakhir Itu Yang Perubahannya Nah Langkah Untuk Menuju Perubahan Yang Di Tengah 2 3 4 Ini Itu Yang Namanya In Between Jadi Frame Frame Yang Berjalan Seperti Itu Itu Yang Dinamakan Dengan In Between Nah Jadi Istilah Ini Namanya Biar Anda Mengenal Kemarin Kok Di Flash Ada Motion Twin Motion Twin Itulah Yang Dinamakan Dengan In Between Jelas Sampai Ini Biasanya Anda Menggunakan Bola Pindah Dari Kiri Ke Kanan Kiri Dulu Itu Satu Kanan Itu Yang Kedua Berarti Ekstrim Yang Kedua Tengahnya Sehingga Seakan Bola Itu Berjalan Dari Kiri Ke Kanan Nah Itu Yang Dinamakan Dengan N Between Kemudian Ada lagi Yang namanya Breakdown Passing Position Jadi Posisi Merupakan Penggambaran Yang tepat Di Tengah Antara Dua Ekstrim Misalkan Ini Penggambaran Di Antara Dua Setengah Ekstrim Di Tengah Tengah Animator Biasanya Menambah Garis Di Bawah Frame Breakdown Ini Tengahnya Apa Apakah Gerakan Melambat Atau Cepat Dari Sini Apakah Gerakannya Itu Nantinya Membelok Atau Tidak Dari Tengahnya Biar Kelihatan Itu Namanya Breakdown Mecah Dulu Mau Kemana Tujuannya Di Antara N Binwin Binwin Mesti Ada Yang Di Tengah Tengah Itu Ada Kalanya Gini Anda Menggunakan Ekstrim Satu Kemudian Menggunakan Ekstrim Dua Yang Paling Pocok Ternyata Di Tengah Di Dalam Flash Misalkan Anda Memberikan Keyframe Baru Di Tengah Kemudian Bolanya Anda Angkat Ke Atas Digeser Ke Atas Merti Arah Bolanya Langsung Menuju Ke Atas Baru Prinsip Kerjanya Di Flash Ya Seperti Itu Karena Adanya Motion Twin Nah Itu Yang Dinamakan Dengan Breakdown Jadi Kalau Misalkan Ada Perubahan Apa Itu Dinamakan Dengan Breakdown Passing Jadi Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Yang Berikan Contoh Itu Yang Tiga Itu Boleh Disisipi Dengan Gerakan Yang Baru Yang Tidak Masalah Itu Yang Dinamakan Dengan Breakdown Nah Kemudian Breakdown Diperlukan Untuk Menyamakan Pemahaman Di Antara Animator Dengan End Between Nah Dengan End Between Dalam Jodet Studio Animasi Umumnya Dalam Sebuah Gerakan Objek Animator Hanya Menentukan Gambar Extreme Dan Breakdown Sedangkan Untuk Gambar End Between Diserahkan Oleh Bing Biner Jadi Kalau Untuk Yang Animator Cuma Awal Dengan Akhir Tok Saja Yang Tengahnya Diserahkan Ke Ahli Yang Namanya In Between Tapi Ada Beberapa Kondisi Yang Menjadi Susah Disini Ada Beberapa Kondisi Yang Menjadi Susah Itu Jika Tidak Ada Breakdown Yang Dibuat Oleh In Betweener Dikawatirkan Terjadi Perbedaan Persepsi Antara Gerakan Animator Dengan In Between Kalau Tidak Ada Breakdown Di Tengah Mau Di Apakan Kadang-kadang Beritadi Apakah Bola Itu Bergerak Dari Kiri Ke Kanan Itu Harus Melangkung Di Atas Dulu Atau Melangkung Di Bawah Dulu Itu Tidak Tau Nah Itu Susahnya Kalau Tidak Ada Yang Namanya Breakdown Jadi Jadi Pada Intinya Kalau Breakdown Benar Belum Tentu Betweennya Bisa Benar Nah Jadi Ini Between Benar In Between Bisa Saja Salah Meskipun Diberikan Di Tengah Bisa Saja Salah Tapi Kalau Sudah Breakdown Salah Mesti In Between Mesti Salah Kalau Breakdown Mau Sini Tetap Salah In Betweennya Saja Itu Atau Breakdown Benar Itu Yang Belum Tentu Benar Menentukan Gerakannya Itu Benar Apalagi Yang Bentuk Yang Seperti Ini Belum Tentu Juga Itu Yang Dinamakan Dengan Breakdown Ataupun Passing Position Seperti Apa Istilah Istilah Jadi Cuma Istilah Ini Berfungsi Nantinya Juga Anda Mengetahui Oh Ternyata Gerakan Dari Ini Seperti Oh Gerakan Aplikasi Misalkan Flash Animator Studio Animasi Punya Timeline Oh Seperti Itu Kalau Kita Mau Membuat Dari Orang Berjalan Dari Kiri Ke Kanan Maka Tengahnya Itu Yang Namanya Breakdown Kalau Aplikasi Penggunaan Keyframe Nah Itu Namanya Untuk Key Yang Ini Keys Jadi Key Merupakan Gambaran Kunci Sebuah Gerakan Yang Tadi Saya Jelaskan Mulai Dari Awal Sampai Akhir Kuncinya Dimana Dengan Kata Lain Gambar Kunci Merupakan Pemisah Antara Serekaan Gambar Ekstrim Yang Mengalami Perulangan Nanti Misalkan Ini Aja Orang Mengambil Sampah Mengambil Membunuk Atau Mengambil Penghapus Kemudian Dia Ambil Kemudian Dia Menghapus Ya Itu Sebenarnya Untuk Yang Bagian Key Yang Lainya Hanya Dua Tiga Itu Key Sedangkan Kalau Anda Menggunakan Motion Twin Gerakan Membungkuk Proses Menuju Membungkuk Ini Itu Yang Namanya Tadi Ekstrim 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 Namanya Ekstrim Nah Cuma Perulangan Aja Kalau Di Seperti Apa Seperti Apa Nanti Disitu Seperti Apa Jadi Key Ini Menurutkan Kuncinya Mau Kemana Oh Saya Mau Membuat Animasi Orang Sedang Ngambil Penghapus Kemudian Menghapus Sudah Jalan Posisi Apa Ini Penghapus Diambil Hapus Nah Gitu Aja Maka Proses Yang Lain-lainnya Itu Yang Dinamakan Dengan Ekstrim Di Antara Ekstrim Tadi Ada Yang Namanya Apa Tadi In Bit Win Ner Di Tengah Tengah In Bit Winner Ada Yang Namanya Break Down Jelas Ya Tengah 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 Timing And Spacing Seperti Apa Pas Atau Enggak Seperti Apa Itu Berkaitan Dengan Position Key Frame Tengah Kalau Anda Mengatur Di Dalam Timing Timer Atau Di Dalam Timeline Masing-masing Aplikasi Ya Tentunya Harus Memiliki Ini Nah Dinamakan Dengan Case Ada Yang Tanyakan Dulu Mengenai Case Kunci Ya Berarti Kunci Yang Paling Utama Jadi Kalau Sebuah Konsep Ada Misalkan Naik Aura Apa Misalkan Saya Kuda Ingin Meloncat Karena Ada Pohon Rubu Berarti Kudanya Itu Berlari Kemudian Ancang-ancang Meloncat Baru Pas Tepat Tanah Seperti Apa Itu Namanya Kunci Ceritanya Kan Sumpah Itu Jadi Kalau Misalkan Anda Mempunyai Cerita Kuda Meloncati Pohon Tumbang Silahkan K Yang Mana Kira-kira Seperti Sudah Berarti Apa Kuda Meloncati Pohon Tumbang Berarti Kudanya Harus Berlari Yang Pertama Kondisi Awal Berlarinya Di Tengah Tengah Ekstrim Ancang-ancang Itu Ancang-ancang Itu K Yang Kedua Baru Setelah Meloncat Kembali Lagi Ke Tanah Itu Kayak Yang Ketiga Jadi Yang Lainnya Namanya X Extreme Nah Di Antara Extreme Ada Yang Namanya Tadi Apa In Bit Wind Nah Ada Perubahan Kaki Kuda Juga Berubah Nah Lihat Aja Di Dalam Gambar Ini Ada Perubahan Untuk Langkah Kakinya Nah Itu Yang Namanya Case Nah Jelas Ya Ini Untuk Yang Case Jadi Itu Mulai Dari Hal Yang Kecil Car Car Sampai Bit Wind Sampai Dengan Case Itu Seperti Nah Sekarang Saya akan Menggunakan Yang Namanya Scouse Dan Stretch Scouse Ini Sebuah Prisip Digunakan Membuat Suatu Ilusi Atau Penggambaran Seberapa Keras Permukaan Sebuah Benda Saya Memberi Contoh Itu Contoh Animasi Ada Gambar Disitu Seorang Audien Gak Usah Bertanya Lagi Itu Yang Menunjuk Gepeng Itu Berarti Artinya Apa Disini Gak Bisa Dijelaskan Oleh Animator Cuma Dilihat Jem Musim Mudeng Artinya Misalkan Disitu Ada Yang Namanya Balon Berisi Air Yang Satunya Lagi Yaitu Bula Bula Kalau Misalkan Kita Jatuhkan Dari Atas Kalau Melihat Animasi Seperti Ini Mungkin Kita Gak Usah Bertanya Lagi Oh Kalau Ada Gambar Yang Agak Lonjong Itu Berarti Permukaannya Lunak Lempuk Artinya Gitu Tapi Kalau Misalkan Permukaan Bolanya Yang Keras Maka Tetap Aja Gak Berubah Bentuk Itu Animasi Jadi Anda Membuat Animasi Juga Sama Seperti Ini Jadi Penggambaran Itu Dimana Bola Yang Permukanya Keras Mana Yang Tidak Bisa Melihat Aja Jadi Seorang Audien Yang Melihat Animasi Ini Paham Ini Gak Usah Dijelaskan Lagi Oh Yang Berubah Bentuk Itu Itu Seakan Akan Bendanya Itu Lunak Enggak Dia Tau Oh Itu Penggambaran Kalau Permukaan Benda Itu Tidak Keras Maka Dia Akan Berubah Bentuk Seperti Ini Contohnya Itu Ada Yang Namanya Balon Berisi Air Maka Dia Akan Mengembang Dulu Jatuh Ke Tanah Mengembang Kecuali Kalau Bola Bowling Keras Dia Tidak Berubah Atau Batu Tidak Berubah Bentuk Itu Yang Namanya Squash And Stretch Jelas Jelas Sampai Ini Squat And Stretch Pemaham Kalau Bendanya Lunak Kalau Jatuh Ke Tanah Mesti Agak Gini Squat And Stress Stress Mengembang Artinya Mengembang Gepeng Menjadi Gepeng Itu Namanya Stretch Berbeda Dengan Yang Bola Yang Permukaan Keras Bowling Ball Keras Dia Tidak Berubah Ada Yang Tanyakan Sampai Ini Ada Tidak Ada Ada Tanyakan Tidak 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 Lanjut 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 Nah Ini Tadi Saya Berikan Squash Stretch Contohnya Pada Benda Mati Sebuah Bola Dilemparkan Yang Tadi Yang Lunak Lebih Lonjong Jatuh Ke Tanah Yang Keras Ini Menggambarkan Efek Perganya Lebih Dinamis Dan Hidup Berbeda Kalau Untuk Yang Benda Hidup Manusia Kemarin Saya Sudah Mencontohkan Di Dalam Anim Pro Kemarin Yaitu Membuat Lengan Kalau Ditekuk Lengan Atas Maka Lengan Kalau Ditekuk Lengan Bawah Maka Lengan Atas Juga Bergerak Bicep Ini Bergerak Kemarin Kemarin Saya Sudah Mencontohkan Menggunakan Bone Kalau Digerakkan Efeknya Nanti Bisa Mengembang Itu Juga Squatch And Stretch Ini Sinergi Hidup Bicep Ini Sinergi Pas Lengan Ditarik Maka Lengan Atas Juga Mengembang Kalau Diturunkan Ini Yang Mengembang Yang Bawah Ini Turun Lagi Akan Nampak Menyusut Itu Yang Dinamakan Dengan Squatch And Stretch Ada Yang Tanyakan Ada Ya Ini Contohnya Lagi Bendanya Lunak Kayak Bula Bekel Jatuh Bawah Ke Tanah Lonjong Lonjong Terus Nanti Bulat Kembali Ini Contoh Squatch And Stretch Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Antisipasi Antisipasi Itu Istilahnya Ancang Ancang Jadi Persiapan Sebelum Aksi Namanya Kalau Kita Mau Melakukan Tindakan Misalkan Meloncat Kita Harus Ada Ancang Meloncat Posisinya Gimana Itu Namanya Antisipasi Atau Dikatakan Sebagai Persiapan Awal Atau Istilahnya Sebagai Ancang Ancang Kalau Misalkan Karakter Ingin Melompat Dia Harus Membungkuk Dulu Atau Apa Ini Gambarnya Gerak Enggak Dari Situ Gambarnya Gerak Halo Speakernya Bergerak Enggak Terlalu Bergerak Khusus Yang ini Enggak Bergerak Enggak Pak Ini juga Sama Enggak Bergerak Oh Ini Bergerak Sedikit Nah Wah Kelihatannya Ada Situ Iya Berarti Dia harus Mempunyai Ancang Seperti Apa Gerakan Dia Meloncatnya Seperti Apa Itu Namanya Antisipasi Gerakan Ancang Ancang Jangan Sampai Nanti Gerakannya Cuma Lurus Seperti Orang Kena Apa Itu Pada Saat Ingin Meloncat Posisi Kaki Tetap Diem Lurus Kayak Manusia Pohon Lurus Nah Kalau Ini Tadi Ada Beberapa Contoh Meloncatnya Seperti Apa Jadi Ada Ancang Ancang Nya Dulu Oh Ya Nanti Kalau Misalkan Waktu Ini Sudah Berhenti Nanti Saya Akan Render Dulu Sebentar Istirah Dulu 15 Menit Nanti Saya Berikan Lagi Link Nya Harus Nyambung Ini Ya Nah Ini Ada Yang Namanya Orang Mau Minum Ada Ancang Ancang Itu Juga Karakter Ada Ancang 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 Lagi Nah Kemudian Ada Yang Namanya Slow In And Slow Out Artinya Slow In Itu Apa Masuk Melambat Pada Saat Masuk Dan Melambat Pada Saat Keluar Gerakan Di Apali Secara Lambat Kemudian Secara Cepat Slow Out Terjadi Gerakan Yang Terlalu Cepat Kemudian Melambat Seperti Ini Bandulan Ini Seperti Tadi Ini Namanya Slow 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 Out Diawali Dengan Gerakan Apa Ini Kalau Slow In Gerakannya Diawali Lambat Kemudian Menjadi Cepat Mulanya Melambat Kemudian Cepat Kemudian Dia Keluar Melambat Dulu Keluar Kebalikannya Ini Gerakan Yang Di Bawah Gerakan Visualnya Melambat Cepat Itu Itu Yang Dinamakan Slow In And Slow Sampai Ini Dulu Ada Yang Tanyakan Ada Ya Nggak Nggak ada Kalau tidak ada Ini Saya Berikan Dulu Saya Akan Matikan Dulu Nanti Saya Sambung Oke Nanti Saya Berikan Link Lagi Oke Sekarang Kita Lanjut Lagi Untuk Yang Namanya Slow In And Slow Out Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Dulu Ada Berapa Gerakan Semakin Dia Itu Melakukan Gerakan Masuk Melambat Atau Keluar Lambat Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Seperti Ini Kemudian Ini Ada Gambar Lagi Ini Juga Sama Slow In And Slow Out Menengok Menengok Kiri Kanan Ini Pada Saat Mengawali Menengok Lambat Kemudian Cepat Kemudian Dia akan Keluar Lagi Melambat Lagi Itu Namanya Slow In And Slow Out Jelas Sampai Ini Untuk Slow In Slow Out Nah Kemudian Arts Ini Istilah ini Keluar Lagi Di Dalam Beberapa Aplikasi Pembuatan Bintuk Objek Mesti Gak ada Yang Ketinggalan Yang Namanya Arts Arts Ini Biasanya Bentuknya Melengkung Ada Beberapa Tools Yang Mesti Yang Namanya Arts Melengkung Melengkung Bisa kita Membuat Bisa Lingkaran Atau Elip Atau Bentuknya Parabula Jadi Arts Ini Seakan-akan Sebagai Path Kalau Kita Menggerakkan Sesuatu Bagian Karakter Kita Misalkan Tangan Lengan Atau Apapun Mesti Bentuknya Itu Sebenarnya Tidak Lurus Tapi Sedikit Melengkung Contohnya Ini Ada Beberapa Contoh Yang Gerakannya Menurut Path Melengkung Tidak Sempurna Lurus Tidak Tidak Lurus Kedepan Tapi Ada Sedikit Yang Seperti Ini Tidak Melambai Jadi Agak Melengkung Sejarahnya Melengkung Tidak Lurus Seperti Ini Nanti Kalau Misalkan Membuat Animasimu Sedikit Melengkung Ini Juga Sama Gerakannya Gerakan Menjulurkan Tangan Urus Biasanya Agak Keparabolik Terus Terus Ini Menggerakkan Tangan Tidak Lurus Mesti Agak Arahnya Ke Atas Itu Juga Kondisinya Berupa Arts Tapi Arts Ini Sifatnya Halus Bukan Kasar Jadi Smooth Istilahnya Karakter yang Bergerak Realitis Membentuknya Biasanya Parabola Atau Lingkaran Untuk Arts Jadi Kalau Untuk Beberapa Bagian Tubuh Manusia Kalau Di Karakternya Harus Memiliki Gerakan Tubuhnya Arts Ada yang Tanyakan Dulu Untuk Arts Ada Nggak 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 Sekarang Sekarang Secondary Action Secondary Action Sebuah Gerakan Yang Digunakan Untuk Memperkuat Gerakan Pertama Agar Terlihat Realitis Terutama Untuk Daya Tarik Ini Nah Impasis Itu mempunyai Daya pusat Perhatiannya Di Situ Contohnya Ini Contoh Secondary Action Itu Saat Sebuah Karotekar Berjalan Dimana Gerakan Utamanya Melangkakai Seperti Biasa Di sini Secondary Action Dapat Diaplikasikan Dengan Mengayunkan Tangan Kalau Orang Berjalan Biasanya Diikuti Gerakan Yang kedua Selain Kakinya Yaitu Lengannya Nanti Jangan Sampai Nanti Lengan Karaktermu Diem Yang bergerak Cuma Kakinya Saja Lalu Kelihatan Kaku Kalau Orang Berjalan Sudah Nah Ini Berjalan Tangan Ikut Bergerak Meskipun Gerakan Utama Yaitu Berjalan Jelas Ini Jadi Jangan sampai Nanti Membuat Menyamu Tangannya Tidak Ikut Bergerak Meskipun Tangannya Tidak Seperti Ini Ya Boleh Ini Contoh Saya Itu Itu kan Seperti Menanjak Tapi Boleh Anda Gerakannya Seakan Diakinkan Seperti Itu Masalah Tapi Kalau Pada Umumnya Berjalan Ada Ayunan Sedikit Untuk Lengannya Itu Namanya Secondary Action Ini Orang Mengetuk Juga Sama Tujuan Utamanya Itu Pada Tangan Pada Satu Ngetuk Tapi Beberapa Bagian Juga Bergerak Misalkan Kaki Ajak Melengkung Atau Gerakan Tubuhnya Juga Melengkung Nah Ini Itu Juga Namanya Secondary Action Gerakan Kedua Selain Gerakan Utama Makan Sama Mendingan Seperti Ini Jadi Tidak Sekedar Kita Makan Tapi Ada Sedikit Enak Seperti Itu Misalkan Animasi Itu Namanya Secondary Action Meskipun Gerakan Utama Yaitu Makan Tapi Diikuti Dengan Gerakan Yang Berikutnya Nah Kemudian Ada juga Yang namanya Flowtrough And Overlapping Action Flowtrough And Overlapping Action Di situ Membuat Bagian Tubuh Tertentu Tetap Bergerak Meskipun Karakter Telah Berhenti Bergerak Jadi Ada Gerakan Utama Bergerak Kemudian Diikuti Dengan Gerakan Yang Kedua Pada Saat Gerakan Utama Sudah Berhenti Karakternya Masih Ada Beberapa Bagian Yang Masih Bergerak Contohnya Rambut Ada Kalian Orang Mau Meloncat Meloncat Rambut Bergerak Tapi Pas Pada Saat Setelah Meloncat Kondisi Badan Berhenti Tapi Rambut Tetap Bergerak Itu Yang Dinamakan Follow Trove And Overlap Action Mudahnya Dianggap Sebagai Ini Kalau Overlap Dianggap Sebagai Selang Seling Kalau Kelinci Meloncat Dengan Telinganya Juga Sama Telinganya Tetap Bergerak Terus Bergerak Meloncat Nanti Kalau Saya Berikan Contoh Ini Pots Ini Pernah Saya Berikan Contoh Punyak Bisa Menggunakan Kemarin Dynamic Bone Kemarin Saya Beri Contoh Pohon Bergoyang Kanan Kiri Terus Rantainya Juga Bergoyang Elastis Kemarin Karena Dia harus Mempunyai Efek Ini Juga Over Trove And Ever Relotion Action Ini Diikuti Ini Ada Kalahnya Bunganya Itu Kalau Pas Ditarik Agak Muncup Terus Tangkainya Kalau Sudah Berhenti Bergerak Lagi Follow Trove Overlapenya Itu Di Bunga Jadi Seperti Nyata Kalau Ini Kucing Ekor Kalau Ini Tadi Pak Antina Sekilas Saja Ekor Pada Saat Kalau Bendanya Atau Beberapa Di Drag Bergerak Yang Ekornya Yang Satu Kucing Satunya Tidak Bergerak Jadi Kelihatan Kaku Kalau Kelihatan Follow Trove Overlapenya Seperti Itulah Kalau Meloncat Diikuti Dengan Kondisi Gerakan Ekor Ada Tanyakan Dulu Sampai Ini Follow Trove Overlapenya Action Lanjut Lanjut Bisa Dipahami Yang Yang Tadi Ini Meloncat Berhenti Lambutnya Tetap Bergerak To Follow Trove Overlapenya Action Kemudian Strike A hit Action And Pause Ini Berkaitan Dengan Pembuatan Membuat Karakter Ada Beberapa Cara Ini Maksudnya Itu Kalau Strike A hit Dia Dibuatkan Secara Langsung Dibuatnya Biasanya Satu Per Satu Kalau Kita Dulu Orang Membuatnya Itu Per Kartu Kartu Artinya Kita Membuat Per Kartu Dibuat Banyak Satu Per Satu Keuntungan Satu Per Satu Itu Bisa Lebih Detail Cuma Kelemahnya Itu Lama Karena Hanya Dibuat Satu Orang Berbeda Dengan Pose To Pose Karena Ada Katanya Dengan Keyframe Kerjakannya Boleh Dilakukan Lebih Banyak Orang Jadi Lebih Cepet Biasanya Kalau Industri Animasi Industri Animasi Bisa Menggunakan Yang Model Pose To Pose Tapi Kalau Hanya Satu Karakter Gerakan Saja Kita Lebih Detail Menggunakan Strike A hit Digunakan Untuk Ali Animator Saja Contohnya Ini Kalau Strike A hit Seperti Ini Ini Satu Per Satu Dia Lebih Rinci Gambarnya Animasinya Lebih Halus Atau Lebih Rinci Detailnya Kelihatan Nanti Berbeda Lagi Kalau Yang Menggunakan Model Postel Postel Karena Mainnya Di sini Keyframe Agak Cenderung Agak Terputus Kalau Keyframe Kadang Kadang Gambarnya Agak Putus Itu Kalau Postel Tapi Enaknya Lebih Cepat Karena Dibuat Banyak Orang Apalagi Menggunakan Aplikasi Yang Biasanya Anda Gunakan Postel Ada Yang Tanyakan Dulu Postel Tadi Tidak Ada Kalau Tidak Sekarang Stacking Stacking Meliputi Kalau Stage Stake Panggung Berarti Pengambilan Gambar Biar Gambarnya Seakan Akan Lebih Mood Di Capek Keseluruhan Skin Yang Ada Jadi Pengambilan Gambar Atau Kamera Bisa Membuat Karakter Terlihat Berbeda Kalau Kamera Misalkan Dianggap Bisa Kamera Kamera Kalau Didekatkan Ke Seseorang Maka Seseorang Kelihatan Lebih Besar Ataupun Kamera Diperlihatkan Dari Atas Maka Seakan-akan Orang Lebih Kecil Atau Kameranya Dilihat Dari Bawah Seakan-akan Karakter Itu Raksasa Sebagainya Jadi Tampilan Ini Bisa Lebih Dinamik Seperti Ini Kecil Orangnya Kalau jauh Kelihatan Kecil 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 Namanya Staging Jelas Sampai Ini Untuk Staging Ini Penempatan Posisi Posisinya Gak Ada Kemudian Appeal Appeal Ini Setiap Animasi Studio Misalkan Memiliki Gaya Visualnya Masing-masing Jadi Di sini Merupakan Jenisnya Anda Menggunakan Jenis Yang Mana Karena Biasanya Untuk Animasi Animasi Itu Karakter Karakter Mana Bisa Buatan Karakter Jepang Atau Bisa Buatan Karakter Amerika Atau Eropa Nah Di sini Biasanya Kalau Melihat Jepang Di sini Kalau Doraemon Buatan Mana Doraemon Jepang Kalau Spongebob Amerika Apalagi Di sini Ya Di sini Maksudnya Amerika Itu ada Perbedaan Kalau Manga Kalau Manga Misalkan Naruto Lain sebagainya Itu Buatan Jepang Itu dia Memiliki Karakter Sendiri Curetan Gambarnya Juga Berbeda Biasanya Kalau Jepang Itu Biasanya Kalau Tidak Matanya Lebih Lebar Lebih Besar Biasanya Kalau Untuk Jepang Atau Memang Dibuat Kecil Tapi Kalau Apilnya Miliknya Amerika Misalnya Standar Nah Itu Dinamakan Dengan Apil Nah Sekarang Yang Terakhir Yaitu Exagration Itu Yang Kedua Belas Ini Menggambarkan Yang Hiperbolis Hiperbolis Itu Yang Diadakan Artinya Kayalan Kalau Orang Ini Kayal Kalau Kita Membuat Beberapa Tapi Ini Perlu Digunakan Karena Misalkan Bisa Membuat Orang Terhibur Malahan Biasanya Digunakan Untuk Animasi Komedi Misalkan Donald Bebek Mickey Mouse Pluto Yang Anak Anak Itu Ada Beberapa Yang Seakan Akan Lebih Gerakannya Itu Namanya Hiperbolis Misalkan Contohnya Seperti ini Lebih Biasanya Yang tidak Lebih Biasanya Yang sebelah Kiri Yang lebih Yang kanan Sampai Menekuk Badanya Ini Namanya Exagration Yang kiri Itu Biasa Yang kanan Itu Baru Exagration Sekarang Memukulnya Itu Keras Jelas Ini Exagration Terus Ada Lagi Contohnya Ini Donald Bebek Terkejut Terkejut Yang Tidak Melayang Seperti Itu Ada Kalian Itu Diperbesar Besarkan Kalau Orangnya Hyperbolis Itu Segala Sesuatu Atau Cerita Yang Dibesar Besarkan Seperti Ini Ini Namanya Exagration Tapi Ini Malan Sebagai Hiburan Komedi Biasanya Dimiliki Ini Namanya Exagration Ada Yang Ditanyakan Dulu Sampai Exagration Selesai Ada Tidak Tidak Kalau Tidak Ada Itu Namanya Tadi Exagration Ada Yang Tanyakan Dulu Enggak Ini Exagration Enggak Ada Yang Pasti Untuk Uasnya Besok Bisa Diancang Anda Bisa Membuat Sebuah Karakter Sendiri Saya Menilainya Yaitu Karakter Sendiri Yang Solid Solid Jangan Digambar Dulu Boleh Di Dalam Animasi Studionya Enggak Usah Digambar Langsung Tapi Boleh Di Orat Orat Dulu Sampai Anda Bisa Membuat Full Karakter Alias Karakter Yang Solid Nah Kemudian Anda Membuat Beberapa Gerakan Gerakan Yang Harus Ada Prinsip Animasi Paling Tidak Ada Delapan Prinsip Minimalnya Minimal Ada Delapan Prinsip Yang Mana Nanti Bisa Ditong Sendiri Pak Ini Namanya Prinsip Yang Ini Tapi Yang Dikenal Saja Poser To Poser Atau Apa Boleh Mengenal Poser To Poser Seperti Apa Nanti Caranya Seperti Ditunjukkan Saja Sebelum Saya Akhiri Ini Ada Yang Ditanyakan Lebih Lanjut Ada Tadi Prinsip Prinsip Animasi Seorang Animator Harus Punya Itu Ada Kalau Tidak Ada Cukup Sekian Dulu Nanti Bisa Dilanjutkan Pertemuan Pesok Tidak